Intro Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin jalur persaurangan Ahmad Firdaus langsung turun ke lapangan menyapa warga di kawasan pelambuan Banjarmasin Walaupun masih menunggu dua tahapan lagi Namun kegiatan menyapa warga ini dianggap keadaan menjadi masalah Karena yang terpenting mengetahui keadaan warga di lapangan Intro Setelah dinyatakan berkas dokumen dukungan lengkap oleh KPU Banjarmasin Bakal calon wakil wali kota Banjarmasin jalur persaurangan Ahmad Firdaus Langsung turun ke lapangan menyapa warga di kawasan pelambuan Banjarmasin Jelang kamarian Rabu 26 Februari 2020 Ahmad Firdaus disambut oleh warga yang diajak berkeliling untuk melihat-lihat kondisi warga Yang ada di kawasan Jalan Tunas Baru Banjarmasin Barat ini Berbagai aspirasi pun disampaikan warga mulai dari jalan, musalah, sekolah, hingga adik. Adanya rumah warga yang rusak parah lantaran kededa biaya untuk melakukan perbaikan Bagal calon wakil wali kota Banjarmasin Ahmad Firdaus Berita kuni Prima TV memadahakan kedatangannya ke Jalan Tunas Baru Kawasan Pelambuan Banjarmasin Barat ini Hanyalah ingin melihat langsung kondisi di warga secara nyata Menurut Ahmad Firdaus, walaupun masih menunggu dua tahapan lagi yang dilakukan KPU Hingga dinyatakan bisa mengikuti pil wali 2020 Namun baginya kegiatan menyapa warga ini dianggap keadaan menjadi masalah Karena nantra penting mengetahui keadaan warga di lapangan Air bersih Air bersih, contoh yang tadi 14 tahun udah gak punya PDAanu, kilometer sendiri Tapi sebelahnya punya Ya kan? Nah satu, yang kedua Mengenai masalah sekolah Contoh sekolah, dari jam 3 sampai jam berapa Ada sebagian yang tidak mengemban sekolah Ada yang mengemban sekolah Sekolah dasar, ada yang Cuma hanya sebatas SMP Ya kan? Hanya sebatas SMP ya Berarti dia apa? Oh ternyata dia kerja setelah lulus SMP Tapi dia kerja seberlaku Ikut kontraktor, berarti mumpuni Gitu loh Tetapi kita lihat lagi posisinya Dalam satu rumah ternyata ada tujuh orang Berarti itu rumah tidak layak kuning Gitu loh Nah itu kita nilai Nah nanti disortir lagi sama PRT Sama tokoh-tokoh masyarakat Itu bagaimana solusinya Karena pemerintah kota Itu tidak bisa leluasa juga bergerak Apabila tidak ada tanpa dukungan masyarakat untuk dorong Jadi prosedur itu tetap dilaksanakan Sortir tetap dilaksanakan Kegiatannya pun harus terstruktural Pak sepanjang pemantauan tadi Apa saja yang menjadi perhatian Pak? Ah terutama infrastruktur Terus kalau air bersih Alhamdulillah air bersih cukup Cuman oleh karena ini kan kawasan rendah nih Ini kan kawasan rendah Jadi kalau misalkan apa Air baah Itu posisi naik memang Titian itu Nah titian itu Itu ada sekitar 20 cm Ada musola yang terendam Fasilitas umum terendam Terus ada rumah juga yang tidak layak muni Konsentrasi kita itu Nah rumah yang tidak layak muni ini oleh karena apa? Apakah oleh karena beliau pengangguran? Apakah oleh karena beliau memang udah tua? Atau kita gak tahu nih faktornya masih belum tahu Iskandar salah seorang tokoh warga Menyambut baik adanya kegiatan menyapa warga Yang dilakukan oleh bakal calon wakil wali kota ini Iskandar berharap Kedepannya jalan tunas baru di kawasan pelambuan ini Mendapat perhatian Mengenai rumah tangga Nah itu Iya Nah itu Reading Nah itu DDA-in Listrik Listrik Lancaraja Kalau disini Titian tadi Pak? Hah? Titian jalan? Ah titian jalan termasuk juga Harapan pintu kepengennya seperti apa tuh? Apakah ada pembunahan atau seperti apa? Ya ada Pak Sedikit-sedikit tuh Harapan Dari kita Mulai kebila sudah Masalah itu ada Disini Sudah lawas kah atau baru-baru ada? Baru iya Baru ini ya Sejak kapan? Oh paling Gak sampai sebuah hari ya Lawas kah ada pemerintah aku sini Mau membantunya? Gak ada Jelas Sudah sini Tidak orang bawah sini sudah Sudah ada kah? Dari warga untuk melapor Oh Masalah itu jajak Belum lah Belum Terima kasih telah menonton!